Intro Sahabat Lugas TV Sore hari ini kita mempunyai program lagi nih Mudah-mudahan program ini terus berkelanjutan Ya, secara live di Facebook Lugas Net Tadi siang acara kita dalam acara ngomen Ngobrol melalui Lugas TV Saat ini, sore hari ini kita sebut nama program ini SPBU Ya, bukan SPBU Pembensin Ya, SPBU seputar perbincangan berita update Kali ini saya ditemani sahabat saya ya Sebagai ikon kita di Lugas TV Yang mungkin sahabat Lugas TV sudah mengenalnya Beliau adalah Pak Blakon Selamat sore Pak Selamat sore Pak Ngomong-ngomong nih, sudah lama tidak datang sahabat kita Mame ini ya Ya Aduh, sahabat saya Mame Yai lagi sibuk bikin film Jawara Insat ya Jawara Insat banget Wah, mudah-mudahan film ini sukses ya Kalau ada waktu main dong ke Lugas TV ya Oke, Pak Blakon Soalnya hari ini kita memiliki program SPBU Seputar perbincangan berita update Pertama yang akan kita baca Berita terkait wali kota Celegon Ya, kita kutip Nanti kita cuap-cuap nih Pak Blakon pada saat ini saya kasih gelar Pengamat cuap-cuap Pakar cuap-cuap nih Pak Blakon ya Oke, kita kutip dari kabarbanten.com Wali kota Celegon, Hildi Agustian Melarang adanya tempat hiburan malam di kota Celegon Usai berubah menjadi Bisa menjadi rumah kuliner atau rumah makan Kata Hildi Pengkot Celegon bisa menarik restribusi Untuk pendapatan asli daerah atau pajak Wah, menarik ini Kalau ini terjadi, luar biasa ini Artinya teman-teman kita dari Sampol PP Akan berkurang pengawasannya dong Gitu, tapi tidak berkurangan yang penting Gak betul Oh, kalau gaji tetap betul Oh, iya kan Kalau berbicara tempat hiburan ini Mungkin sepakat mungkin masyarakat Tapi menurut pakar cuap-cuap nih Kota Celegon ini kan kota industri perdagangan Apa nih pendapatnya Pak Blakon terkait Tempat hiburan Zero hiburan Ya, kalau Pak Blakon ini kan Sebenarnya seputar kepada Bikin film soal Pak Blakon Sudah ya Tapi ini Pak Blakon sebagai masyarakat juga Bukan pengamat politik lah, Pak Pengamat publik Pendapat bolehkan Boleh, boleh, boleh Nah, karena Bang Nagam nanyakan ya Ada pendapat Pak Blakon Kalau Jurnal industri Pak Blakon juga mengutip dari rekan-rekan kami Masyarakat Oke Ada suara dua, Pak Ada suara dua Seolah-olah begini Artinya Tempat hiburan Kalau dipungut pajaknya Pajak tadi kan bisa digunakan Untuk masyarakat Ceregon juga Bangun jalan Apa PAD ya Pendapatan Omset Pajaknya Nah Ada sisi lain yang Ini tempat Daerah Hiburan Orang Gak Bukan yang begitu Jadi ada Disini ada dua Mungkin Tawari punya Pemijakan Tidak ada Tempat hiburan Ini Leselan Iya Cuma kan pertanyaan Kita nih Apakah selama ini Tempat hiburan Di kota Ceregon Tidak ada Nyumbang Pajak Kan itu pertanyaannya Kan itu kan Mudah-mudahan Nanti Kita bisa konfirmasi nih Kepada PAD-PRD Memang Selama ini Restribusi Pajak hiburan Khususnya Hiburan malam Memang Selama ini Tidak ada Kan itu kita bisa tanya dong Ya kan Memang Tujuan daripada Wali kota kita ini Bagus Ya Artinya Tidak ada hiburan malam Di kota Ceregon Tapi kan Suara dua Kata Pak Blanko Tadi yang dimasarkan Itu kan pendapat Sasa saja Yang ada Hanya di Kebijakan pemerintah Yang terjadi Gitu loh Pak Blanko Iya Ini ngomong-ngomong nih Soal Hiburan malam Tentunya Sepaket dengan Minuman keras dong Kalau hiburan malam itu Bang Jadi Ada Yang datang Hiburan malam Minumnya Panta Coca-Cola Ada Benernya Juspoca Ada Baru joget Atau nyanyi Ada juga Penghutung yang Haru belum kena miras Belum bisa nyanyi Jadi Tergantung ininya Tadi berita Di Kota Celegon Kota Celegon Merupakan tempat Kantor redaksi kita Walaupun Lugas TV Bukan Media lokal ya Pak Blanko Kita Nusantara ya PT kita juga Badan hukum kita PT Lugas Multimedia Nusantara Oke Saat ini Kita akan coba Membaca Berita update Dari Nasional ini Pak Blanko Terkait Wakil Menteri Kesehatan Prediksi Puncak Gelombang Ketiga COVID-19 Sehari bisa mencapai 150 ribu Kasus Dikutip dari Detikkom Detikkom Wah Ini bisa Kedepannya bisa Ini nih Pemlangpon Maksudnya ada Tsunami Gelombang 2 Gelombang ketiga ini Ketiga Oh gelombang ketiga Namanya Kita baca ya Beritanya Dikutip dari Detikkom Jakarta Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Tandante Saksono Harbuyono Mengungkapkan Gelombang ketiga COVID-19 Di Indonesia Yang disebabkan oleh Omikron Akan lebih tinggi Daripada Sebelumnya Ya Dr. Tandante Mengatakan Jika Prode lalu Puncak Kasus Sekitar 57 ribu Maka Gelombang baru Bisa mencapai Dua sampai Tiga kali lipat Mengingat Penularan Farin Omikron Sangat Saat ini Yang lebih Cepat Kita harus Hati-hati Di Pak Blankon Bisa-bisa PPKM lagi Di PPKM lagi Berbicara ini Pak Blankon Ini Berita update Hari ini Hari ini Padahal Beberapa hari lalu Acara Imblek Di Mall Bandung Kerumunannya Luar biasa Begitu juga Kunjungan Presiden kita Bapak Jokowi Waktu di Sumatera Utara Di Korsea Menciptakan Kalau di Medsos ya Kelihatan Banyak Kerumunan Dan yang paling parah Di Lampung Konser Daripada Penyanyi Dari Yogyakarta Menciptakan Kerumunan juga Terus Kalau Bicara berita ini Waduh Bisa Banyak Lagi Potensi Ini Pak Blankon Gimana Pengamat Suap-suap Ini Pengamat Suap-suap Jadi Begini Ini Kalau Menurut Masyarakat Di Bapangan Yang Pak Peraguan Dengar Kalau Dengar Ada Omikron Omikron Ini Jadi Dia Berpikirnya Gini Seperti Lagu Luka Di atas Luka Luka lama Belum Sembuh Datang Lagi Dabal Iya Waktu itu Kan Tekan Lagi Goreng Yang Lepik air Waktu itu Buka Dan Lapan Nanti Mungkin Begitu Lagi Jenis-jenis Bisa Meningkat Bisa Satu jam Lagi Demi Parah Lagi Aduh Gimana Ini Pak Blankon Untuk Kedepannya Ini Artinya Kalau Saya Lihat Si Kerumunan Ini Saya Yang Alami Kondisian Ini Sudah Seperti Biasa Lupa Blankon Sepertinya Begitu Tapi Ini Kan Wakil Menteri Kesehatan Mengatakan Tingkat Ini Bisa Mencapai Hari Ini Kata 150 Ribu Kasus Apakah Memang Virusnya Tidak Berbahaya Atau Lebih Berbahaya Lagi Menurut Pengamatan Pakat Cuap-cuap Apa Ya Kalau Namanya Virus Biasanya Yang Belakangan Itu Jangan-jangan Lebih Ganas Bang Jangan-jangan Maksudnya Begini Pak Blankon Lihat Candaan Di Medsos Candaan Candaan Di Medsos Ada Vaksin Satu Disini Di Tengahnya Lengan Vaksin 2 Vaksin 3 Omikron Vaksin Yang Kebawah Ujung-ujungnya Politron Politron Artinya Ini Publik Sudah Apa Maksudnya Bercanda Begitu Atau Ujung-ujungnya Politron Politron Ini Kecandaan Mereka Sebenarnya Berbicara Tentang Kerumunan Tadi Kita Baca Dari Tribun Lampung Viral Video Gelaran Konser Musik Yang Mengundang Kerumunan Ribuan Masa Konser Musik Tersebut Digerar Di Objek Wisata Taman Anggur Kulu Kulu Yang Berada Di Kecamatan Pengadehan Barat Kabupaten Subang Jawa Barat Pada Minggu 30 Januari 2022 Kemarin Oh Ini Ternyata Di Subang Jawa Barat Sorry Maksudnya Yang Memberitakan Tribun Lampung Coba Pak Blankor Ribuan Masa Padahal Kemarin Acara Apel Akbar P3 Gagal Digagalkan Tapi Ini Konser Yang Mengajarkan Ribuan Tidak Digagalkan Apa ini Pak Blankor Fenomena Apa ini Kan Kan Gitu Seperti Tebang Piwi Gitu Bang Tebang Apa Tebang Piwi Jadi Apa yang Itu Mungkin Salah-salah Cukup Yang ini Belum Apa Karena Hiburan Kalian Iya Enggak Mengandung Musik politik Semoga Mudah-mudahan Virus ini Tidak Begitu Menyebar Luas Ya Pak Blankor Karena Kita Dampak Ekonomi Juga Yang Kita Rasakan Hampir Dua Tahun Ini Pak Blankor Tahun 2020 Bulan Maret Itu Virus itu Sampai Sekarang Ini Wah Luar biasa Dan Media Juga Berdampak Termasuk Media Dan Semua Sektor Lidi Termasuk Pak Blankor Mengalami Dampak Juga Ini Efeknya Efeknya Iya Ini Pak Blankor Lagi jadi Hot Atau Lagi Sahu Pak Blankor Sahu Pak Blankor Apa Efeknya Pasien Berkurang Oh Pasien Berkurang Makanya Saat Ini Gak Bikin Pilih Langi Kita lanjut Berita Kita Yang ketiga Mungkin Kita Ambil Dari 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 Lugas Net Tadi Kita Ambil Dari T.com Dan Kita Ambil Dari Berita Lugas Net Beberapa Hari Lalu Ombudsman Ombudsman Bangkok Kok Celegon Masuk Peringkat Dua Pada Penilaian Kepatuhan Standar Yang Lig Apa ini Yang Lig Kita Akan Baca Ya Pak Blankor Harap Sahabat Sahabat Dukas TV Ombudsman RI Sejak Tahun 2015 Telah Melakukan Penilaian Kepatuhan Terhadap Penelenggara Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kau Pasen Kota Serta Kementerian Dan Lembaga Penilaian Ini Bertujuan Untuk Perbaikan Dan Penyempuran Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mencegah Mal Admitrasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pada Tahun 2021 Dilakukan Secara Serentak Di Seluruh Indonesia Kepada 24 Kementerian 15 Lembaga 34 Provinsi 98 Kota Dan 416 Kabupaten Dengan Periode Pengambilan Data Dari Bulan Juni Hingga Oktober Di Provinsi Banten Sendiri Penilaian Kepatuhan Ini Dilakukan Pada Satu Pemerintahan Provinsi Yaitu Provinsi Banten 4 Pemerintahan Kota 4 Kabupaten 7 Kantor Pertanahan Dan 8 Polres Ya Intinya Kita Langsung Kepala Ombudsman Banten Dedy Isad Didampingi Kepala Kesistenan Pencegahan Maramitrasi Eni Nuraini Kepala Pemeriksaan Laporan Jainal Butakin Asisten Pemeriksaan Desi Fikri Dan Asisten Pencegahan Rijal Nurjaman Kunjungan Ombudsman Banten Diterima Langsung Oleh Wali Kota Ceregon Herdi Agustin Tarombonga Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Yang Dilakukan Pada Produk Pelayanan Amitrasi Di Pemerintah Kota Ceregon Mendapat Jona Amitrasi Diperoleh Nilai 77,66 Dan Masuk Dalam Kategori Jona Kuning Dengan Perindikat Kepatuan Sedang Jadi Hasilnya Jadi Hasil Penilaian Di Tahun 2021 Pemerintah Kota Ceregon Masuk Jona Kuning Ya Oke Gimana Ini Pak Belakon Ya Aku Kalau Ini Memang Ini Penilaian Dari Ombudsman Ya Tapi Yang Kita Alami Kita Alami Ketika Kita Menkonfirmasi Baik Kepala Dinas Ya Baik Camat Baik Aparat Pejabat Ya Ada Yang Merespon Ada Yang Tidak Merespon Boroboro Tidak Merespon Menjawab Juga Enggak Jadi Kalau Ini Menjadi Topik Tolak Ukur Dari Ombudsman Ya Menurut Saya Harus Jajarannya Wali Kota Oke Wali Kota Saat Ini Welcome Sama Publik Jajarannya Pak Belakon Harusnya Dikasih Tahu Ada Ada Tanggapan Pakat Suap 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 Ya Kalau Jajarannya Begitu So Ombudsman Nilainya Kuning Sedang Berarti Pelayannya Sedang Sedang Saja Artinya Ada Peningkatan Ada Peningkatan Sedang Sedang Merah Mungkin Nah Artinya Buat aparatur Lebih Tingkatkan Kalau saya Ini Sebagai Penyemangat Vitamin Sebenarnya Buat teman-teman Aparat Pejabat Pejabat Ususnya Kota Celegon Ombudsman Sudah Mengeluarkan Udah Zona Kuning Kalau Zona Hijau Luar Biasa Artinya Ini Meminta Kepada Jajaran OPD Dan Seperangkat Pejabat Yang ada Di Kota Celegon Jangan Alergi Ketika Media Menkonfirmasi Bahwa Itu Sudah Diatur Di Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Emang Ada Tapi Kita Bisa Sebut Ini Tugas Kepada Wali Kota Mohon Diteruskan Kepada Jajarannya Bunten Kalau Kita Sebagai Kontrol Publik Media Ini Bagaimana Untuk Meneruskan Keinformasi Masyarakat Betul Bagaimana Kita Menyampaikan Informasi Ke Masyarakat Ketika Kita Menyampaikan Kejabat Yang terkait Tidak Ada Komentar Tidak Ada Jawaban Jadi Ini Bagi Saya Sudah Melakukan Kinerja yang Baik Penilaian Yang Baik Sesuai Dengan Tolak Ukur Mereka Bahwa Penilaian Untuk Kota Celego Mendapat Zona Kuning Ya Ada Lagi tambahan Pak Belanggo Iya Ini Terkait Masalah Alergi Bang Kadang-kadang Ada Saja Tuk Tuk Pejabat Yang Alergi Sama Media Pak Belanggo Di Wawancara Ada Ibu Warung Tukang Parkir Saya Dong Saya Dong Wawancari Om Mereka Tukang 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 Parkir Pengen Masuk TV Pengen Ngetop Ngetop Dia Taku Ditakut KPK Taku Taku Ngetop Aja Oke Mungkin Lebih Tidak Punya Dosa Alibang Jadi Sahabat Lugas TV Khususnya Kepada Pemerintah Kota Celegon Ini Lugas Net Ini Membuat Program Seperti Ini Pingin Menyampaikan Apa Saja Program Pemerintah Kota Celegon Nanti Semua Serus Contoh Produk UMKM Contoh Yang Ada Salah Satu Kenurahan Grand Contoh Yang Di tempat Kita Ini Ya Kalau Ada Data Dari Dinas UMKM Menyampaikan Ke Kita Ini Loh Kenurahan Grand Ini Produk UMKM Nya Blah 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 Nanti Kita Cuap Disini Sambil Kita Menyampaikan Informasi Ini Ada Produk Makanan Hasil Dari UMKM Kenurahan Grand Contoh Seperti Ini Home Industri Kecil UMKM Itulah Tujuannya Mudah Mudah Kepala Dinas Yang Terkait Untuk Besok Besok Bisa Menyampaikan Data Kita Sambil Kita Melunca Seperti Ini Oh Kopi Jawara Ini Sahabat Kami Mameyai Salah Satu Pengguna Pengusaha UMKM Kopi Jawara Ini Salah Satu Beliau Sudah Memberikan Kopinya Ke Kita Setiap Ada Acara Kita Berikan Informasi Publik Nah Demikian Juga UMKM Lainnya Begitulah Sahabat Lugas TV Maunya Kita Sebagai Media Karena Apa Karena Lugas Dotnet Ini Adalah Seloganya Pasti Menyampaikan Kira 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 Oke Dari Tiga Berita Yang Kita Sampaikan Apa Yang Pertama Tempat Hiburan Hiburannya Mudah Mudahan Hiburan Di Kota Selegon Zero Kita Sebagai Media Hanya Bisa Kontrol Publik Mendukung Semua Apa Kebijakan Dari Pemerintah Tentunya Tentunya Juga Harus Ada Pertimbangan Pertimbangan Hiburan Seperti Apa Yang Diinginkan Pertimbangan 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 Pertimbangan